Sepeda motor menjadi salah satu properti dalam pembuatan film superhero karena bisa menunjang penampilan sang pahlawan Dan biasanya motor-motor tukangan para superhero memiliki jiri khasnya masing-masing Nah di video kali ini kita akan bahas motor apa saja yang dipakai para superhero kenamaan untuk beraksi di film-film mereka dengan berbagai adegan yang menantang Dan langsung saja, ini dia 5 motor tukangan para pahlawan dalam film superhero Yamaha V-Mac Film Ghost Rider menjadi yang terdepan jika kita berbicara mengenai motor dalam film superhero Nah dalam sequel film Ghost Rider yang kedua, mereka mempercayakan pada Yamaha V-Mac sebagai tunggangan baru Johnny Blaze yang diberangkan oleh Nicholas Gax tersebut Setelah pada film pertama, mereka memakai custom HD Panhead Cooper Di film kedua ini pilihan jatuh pada Yamaha V-Mac karena ingin menampilkan karakter motor yang lebih nyata Motor ini mengusung aliran cruiser dengan kapasitas mesin yang mencapai 1679 cc Bertenologi DFHC dengan konfigurasi inline 4 silinder Yamaha V-Mac menjanjikan muntahan daya hingga 147,2 kW Dan tersipuncak di 166,8 Nm Sedangkan kecepatan tertinggi yang bisa dicapai motor ini diklaim mencapai 270 km per jam Tentu saja Yamaha V-Mac dalam film tersebut sudah didesain sedemikian rupa Supaya lebih sangar dan memunculkan image kalau motor ini datang dari neraka Kabarnya, motor gahar ini dibandrel mencapai 500 jutaan Kawasaki Ninja ZX-10R Robocop menjadi salah satu superhero yang mengadalkan sepeda motor untuk menumpas para pejahat Tunggangan yang dipakai Robocop ini adalah motor dari pabrikan Kawasaki Yaitu ZX-10R Namun kebeneran tentang motor yang dipakai sang polisi Detroit tersebut masih simpang siur Pasalnya, beberapa media menilai kalau motor yang dipakai oleh Alex Murphy tersebut bukanlah Kawasaki ZX-10R Akan tetapi sang naked yaitu Kawasaki Z1000 Meski begitu, motor tersebut tentu sudah dimodifikasi sedemikian rupa Supaya bisa sesuai dengan karakter sang polisi robot tersebut Salah satunya ada pada bagian swing arm Yang dibuat lebih memanjang dari aslinya Dan tampilan bodi yang dirompak total Kawasaki Ninja ZX-10R memiliki mesin berkapasitas 998 cc Dan dibanderol sekitar 492 jutaan Sementara Kawasaki Z1000 memiliki kapasitas mesin 1043 cc Dan dibanderol sekitar 349 jutaan Suzuki Ra125 Nah, untuk yang satu ini tentu sudah tak asing lagi Kamen Rider atau Satria Bajah Hitam Mengandalkan sepeda motor yang diberi nama Belalang Tempur untuk membahasmi kejahatan di muka bumi Sebetulnya ada banyak varian motor yang dipakai sang pahlawan Karena mengikuti perkembangan zaman Namun, salah satunya yang pernah digunakan adalah Suzuki Ra125 Motor teral yang tentu dimodifikasi sedemikian rupa Hingga menjadi belalang tempur Nah, sementara saat belum berubah menjadi Bajah Hitam Alias masih menjadi Kotaro Minami Tunggangannya pun berbeda Yaitu Suzuki GSX-R250 Biasanya saat mengendari motor ini Kotaro Minami lengkap dengan jaket khasnya Dan helm Shoe Motor ini memiliki kapasitas mesin 250 cc Dengan gigi 6 percepatan Yang kabarnya mempemuntahkan power di angka 45 ke 100 hp Dan terus dipuncak di 24 Nm Sementara kecepatan maksimal sang motor Bisa melaju sampai 180 km per jam Harley Davidson Street 750 Kapten Amerika, yakni pahlawan superhero milik Marvel Studio ini Juga kerap memakai motor untuk mengejar musuh-musuhnya Dan motor yang dipakainya adalah Harley Davidson Street 750 Motor ini mengesung mesin Revolution X Serta arsitektur V-twin 60 derajat Yang membuat motor ini mampu menghasilkan ground clearance yang lebih tinggi Harley Davidson Street 750 Dibekali mesin berkubikasi 750 cc Yang mampu menghasilkan power di 53 hp Dan terci puncak di 64,9 Nm Motor ini memiliki tampilan cafe racer yang kental Tidak seperti model Harley Davidson lainnya yang cenderung bermodel chopper Motor ini sendiri dijual mulai 470 jutaan Meski begitu Tidak semua film Kapten Amerika memakai motor yang sama Karena di beberapa film lainnya Terlihat Steve Rogers sudah tidak memakai motor ini lagi Vespa LX125 Meski tidak selalu memakai motor dalam melakukan aksinya Namun superhero konyol Deadpool Pernah memakai motor Vespa LX125 Yang digunakan untuk mengejar penjahat Di jalanan umum dalam salah satu aksinya Motor tersebut nampak begitu lincah Dan mudah diajak selap-selip Dan mampu diajak ngebut sebelum akhirnya hancur Karena tertaprak oleh mobil sedan berwarna kuning Nah Vespa LX125 sendiri Dipersenjatai mesin 124,5 cc 4 langkah silinder tunggal 3 katu berpendingin udara Mesin tersebut bisa menghasilkan tenaga di 10,2 daya kuda Dan torsi maksimum di 10,2 Nm Dan Deadpool memilih warna merah Supaya serasi dengan kustom yang dipakainya Jika kamu ingin seperti Deadpool Motor ini bisa kamu tebus dengan harga 40 jutaan saja Nah itu dia mas bro 5 motor pilihan para superhero yang digunakan untuk membasmi kejahatan Dalam film-film mereka Nah kebetulan semua film di atas adalah film-film dari luar negeri Dari 5 motor di atas Mana yang menurut kamu paling keren dan paling pas dipakai oleh para superhero tersebut mas bro Silahkan terus pendapat kamu di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton!